Guna menghindari adanya kerumunan di masa pandemi, Panitia Kurban MTA Perwakilan Pacitan, Jawa Timur, membagi pendistribusian daging menjadi empat wilayah. Tahun ini MTA Perwakilan Pacitan menyembeli sebanyak 29 ekor sapi dan 53 ekor kambing. Setelah dikemas, daging kurban disalurkan kepada seluruh warga MTA dan pihak lain di setiap wilayah di Pacitan. Menurut Ketua Panitia Kurban MTA Perwakilan Pacitan, Zainuddin SPDI, pelaksanaan kurban dan pendistribusian daging dibagi menjadi empat wilayah, terlaksana dari hari Selasa hingga Jumat, mulai dari wilayah barat, utara, timur, dan kota. Kita berbagi per wilayah, terbagi menjadi empat wilayah. Pertama, hari yang pertama, dua hari Selasa, itu dilaksanakan tanggal 20 Juli 2021. Pelaksanaan dari wilayah barat, kemudian pendistribusiannya, pendistribusian, itu juga untuk wilayah barat keseluruhan. Kemudian hari yang kedua, dari wilayah utara, pendistribusiannya sama, yaitu di per wilayah masing-masing. Kemudian yang ketiga, dari wilayah timur, yaitu hari Kamis, itu pendistribusiannya juga dari wilayah timur. Sejadikan yang hari terakhir adalah wilayah kota, nanti akan didistribusikan wilayah kota dan sekitarnya. Agar merata ketua kelompok masing-masing wilayah bertanggung jawab dalam pendistribusian daging kurban tersebut. Selain memudahkan panitia, hal ini juga efektif mencegah kerumunan. Kontributor Pacitan Jawa Timur, Ashar Munib Syafi'i, dan Syamsuarda Trilaksana melaporkan. Terima kasih telah menonton!